Oke, halo semuanya apa kabar, selamat datang semuanya, oke Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk jodoh kalian ya, jodoh Capricorn, Sun, Moon, dan Rising Untuk reading dari tanggal 22 April sampai dengan 28 April 2024 Oke, reading kali ini sempat-sempat umum Jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya Oke, yang pertama ada kartu Page of Cups, terus King of Swords Oke, 2 tongkat, 9 tongkat, 4 cawan, The High Priestess, The Magician, 5 cawan Dan tema kalian minggu ini kartunya Temperance ya Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 4 pedang ya Jadi ceritanya Capricorn beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi butuh waktu yang agak lama gitu ya Untuk berpikir ya sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan Mungkin dikarenakan ada satu hal yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam lagi Capricorn ya Jadi silahkan gunakan waktu untuk berpikir ulang ya Pertimbangkan dulu pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa Sebelum melangkah maju ke depan ya Dan di bawahnya lihat ada kartu The Sun Jadi sepertinya memang ada unsur kejelasan yang akan muncul ke permukaan minggu ini Capricorn ya Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini Tenang saja, kejelasan tersebut sepertinya akan datang ya tepat pada waktunya Jadi kejelasan akan muncul yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya Dengan kombinasi kedua kartu ini ya Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo disini ya Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat dan The Tower Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget ya Untuk berhasil gitu, 6 tongkat Mungkin dikarenakan ada sebuah target Target berhasilan yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini Capricorn Jadi kira-kira apa targetmu Misalnya mungkin lagi mengejar target pekerjaan, target keuangan ya Namun di sisi lain, kenapa memang hatimu itu lagi pelan-pelan sebenarnya ya The Tower Jadi mungkin ada suatu hal yang telah mengubah cara berpikirmu Mengubah persepsimu ketika ingin mengejar sebuah target Ini sudah terjadi Capricorn akhir-akhir ini ya Oke, jadi intinya sekali lagi Dengan kartu 4 tongkat, aku lihat Sorry, 4 pedang ya Aku lihat minggu ini memang ada sebuah pertimbangan mendalam Yang akan kamu lakukan terlebih dahulu Sebelum mengambil keputusan yang terbaik ya Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Temperance Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya Oke, jadi secara umum bisa dikatakan Sebagian besar dari kalian Untuk minggu ini memang lagi mencoba untuk bergerak pelan-pelan Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan Jadi memang ada pergerakan lebih pelan-pelan ya Untuk mengejar target dan tujuan masing-masing Sambil berpikir lebih seimbang Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja Mencari uang ya Mungkin lagi pelan-pelan untuk mendekat seseorang Pelan-pelan untuk mewujudkan sebuah tujuan Ya, jadi pergunakan tempo yang lambat saja Jangan buru-buru ketika melangkah maju ke depan Bagian lain jangan lupa Kartu ini juga melambangkan energi healing ya Proses menyembuhan Jadi sepertinya ada juga yang lagi butuh waktu gitu ya Untuk healing Untuk menenangkan hati dan pikiranmu Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang lagi terluka hatinya akhir-akhir nih Jadi silahkan gunakan waktu untuk healing Untuk menyembuhkan dulu ya hati dan perasaanmu Apalagi tadi ada kartu empat pedang kan Jadi minggu ini kan lagi butuh waktu untuk berpikir ulang Ya, pergunakan waktu untuk istirahat Bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir nih ya Oke, sekarang kita lanjut Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya Page of Cups King of Swords Empat pecawan Dan The Hyperstus Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Lipra Gemini Aquarius Dan Pisces ya Oke, jadi ceritanya di awal minggu Beberapa dari kalian sepertinya akan mencoba Untuk lebih fokus Capricorn ya Menggunakan pikiran fokus Pikiran tajam untuk mengejar tujuan apapun juga Si Raja Pedang Ya, jadi disini kan itu mampu untuk berpikir lebih tajam Berpikir lebih cerdas ketika menghadapi situasi apapun juga Di awal minggu Sambil lebih menggunakan intuisimu kembali Page of Cups Ya, misalnya apa Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ya Ketika mengambil keputusan Mampu berpikir lebih cerdas ketika menyelesaikan pekerjaan Ketika mencari uang ya Mungkin mampu berpikir cerdas ketika berkomunikasi dengan seseorang Jadi intinya memang ada kecerdasan pikiran disini Ya, si Raja Pedang Dan semuanya itu memang akan kamu lakukan dengan pelan-pelan Ya, soalnya memang energinya agak melambat minggu ini Capricorn Ya, temperance tadi sebagai tema utama Ya, jadi mungkin kan itu lagi pelan-pelan ya Pelan-pelan untuk mengejar tujuan Pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah dulu di awal minggu nanti Ya, oke Di bawahnya lihat ada kartu empat cawan dan The High Priestess Jadi sepertinya di awal minggu memang Ada unsur ketidakpuasan yang masih akan kamu alami nantinya Empat cawan Mungkin ketidakpuasan tersebut sebenarnya Sudah kamu alami akhir-akhir nih Capricorn Dan energinya itu mungkin masih terbawa gitu ya ke awal minggu Jadi coba untuk lebih Bersabar Pergunakan waktu untuk healing tadi Bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir nih ya Jadi otomatis kan itu akan mencoba untuk lebih pelan-pelan juga ya The High Priestess Kartu ini melambangkan energi pasif ya Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk mengamati ulang Situasi yang pernah kamu alami akhir-akhir nih Mungkin lagi mencoba untuk mengamati ulang ya Kira-kira ada peluang atau berhasil atau enggak Ya, kemungkinannya seberapa besar Dan lain-lain Ya, jadi arti ada suatu hal yang perlu diamati lebih mendalam Ya, jadi intinya Pergunakan waktu untuk mengamati ulang semuanya Jangan buru-buru ketika menentukan langkah dan keputusan Terutama di awal minggu nanti ya Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu 2 tongkat 9 tongkat The Magician Dan 5 cawan Oke, jadi sepertinya di akhir minggu Beberapa dari kalian mungkin lagi berjuang nih Capricorn ya 9 tongkat Untuk apa? Berjuang untuk menjalankan sebuah rencana Dengan kombinasi kedua kartu ini ya Jadi kira-kira rencana apa yang sedang kamu perjuangkan nantinya Misalnya mungkin lagi memperjuangkan ya Sebuah rencana dalam keluarga Mungkin rencana untuk pindah kerja Rencana mengenai karir Mengenai keuangan Ya, mungkin rencana terhadap seseorang dan lain-lain Jadi ada sebuah rencana yang akan mulai kamu jalankan di akhir minggu nanti Namun semuanya itu memang akan kamu lakukan dengan perlahan-lahan kali ini Temperance tadi sebagai tema utama Jadi pelan-pelan saja ya Bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 cawan Dan The Magician Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada langkah kreatif Cara baru, ide baru Yang akan kamu pergunakan untuk mengejar sebuah target Ya, jadi tiba-tiba pikiran itu lebih terang Capricorn ya Ada ide kreatif gitu Yang akan terpikir olehmu Ketika mengejar sebuah target Namun di sisi lain Entah kenapa memang hatim itu agak sedikit kurang pede disini 5 cawan ya Agak pesimis gitu Ketika ingin mempergunakan cara kreatif tersebut nantinya Jadi coba untuk lebih semangat lagi ya Terutama di akhir minggu nanti Oke, sekarang kita lanjut Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah asmaramu Oke Oke Capricorn sekarang kita mulai Oke yang pertama ada kartu The Chariot Terus The Hierophant 3 tongkar Dan 4 cawan Oke langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir dan keuangan Terlebih dahulu ya Kartunya The Hierophant dan The Chariot Jadi sepertinya minggu ini memang pikiranmu tuh lagi fokus banget Kedalam segi pekerjaan kali ini Ya The Hierophant Kartu ini melambahkan organisasi yang sangat besar Seperti sebuah perusahaan Jadi pikiranmu tuh lagi fokus ke dalam pekerjaan Capricorn ya Mungkin dikarenakan ada sebuah tugas pekerjaan penting Yang lagi menumpuk akhir-akhir nih Mungkin banyak sekali pekerjaan yang perlu diselesaikan nantinya ya Jadi coba untuk lebih semangat dan bersabar lagi Ya bagian lain mungkin lagi fokus untuk bekerja Mencari uang ya Mungkin ada yang sedang menunggu gitu Kabar dari sebuah perusahaan ya Jadi apapun itu Coba untuk lebih semangat ya Dan tenang saja memang minggu ini Kak tuh lagi penuh dengan percaya diri kok Ya ada kartu The Chariot soalnya Ya jadi hatimu tuh terasa lebih optimis Lebih pede ya untuk terus bergerak maju ke depan Misalnya mungkin lagi optimis gitu ya Untuk mengejar target ya Target pekerjaan Target keuangan untuk minggu ini ya Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya Temperance Ya moderasi dan keseimbangan Jadi sebuahnya itu tetap akan kamu lakukan dengan perlahan-lahan Soalnya memang energinya agak melambat ya Jadi silahkan gunakan waktu untuk berpikir pulang ya Pertimbangkan semuanya sedalam mungkin Empat pedang ya ketika menentukan langkah dan keputusan Ya bagian lain jangan lupa Kartu The Chariot juga sebenarnya melambatkan kemenangan keberhasilan ya Jadi tidak menutup kemungkinan ya Justru ada yang akan menikmati sebuah keberhasilan baru Untuk minggu ini ya Lumayan bagus energinya The Chariot ya Oke Sekarang kita lihat kisah asmaramu Ada kartu empat cawan dan tiga tongkat Oke Jadi sepertinya minggu ini memang ada bentuk kerja keras nih Capricorn Yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta Tiga tongkat ya ini berlaku untuk single dan couple Di sana mungkin lagi kerja keras untuk PDKT dengan seseorang Mungkin lagi kerja keras untuk memperbaiki hubungan ya Kerja keras untuk menjaga hubungan cinta tersebut Apalagi memang ada bentuk ketidakpuasan Yang sedang kamu alami akhir-akhir nih Empat cawan ya Dan semuanya itu memang akan kamu coba selesaikan minggu ini Capricorn ya dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi coba untuk lebih bersabar Dan kebetulan tema utamamu temperance ya Moderasi dan keseimbangan Jadi artinya kata lagi pelan-pelan minggu ini ya Mungkin lagi menggunakan langkah pelan-pelan untuk mendekati dia Ya pelan-pelan untuk berbicara dengan pasangan Pelan-pelan untuk menyelesaikan sumber ya masalah diantarakan berdua Untuk minggu ini ya Oke teman-teman kan segitu dulu untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye